Ikan hiu terdampar di pantai desa Mootawang. Diduga hiu putih terdampar dan dikonsumsi warga desa di pesisir Bonebolango Gorontalo. Kepala desa Mootawa, Cawandi Lagasius membenarkan warganya mengonsumsi yang terdampar di pantai desa tersebut. Diduga, hiu dengan warna putih di bagian dadanya itu merupakan hiu putih, carcarodon carcarias. Sebagai informasi, desa Mootawa adalah daerah pesisir dalam administrasi kecamatan Boneraya, Kabupaten Bonebolango, Gorontalo. Kata Kades, ia baru tahu hiu itu terdampar setelah dikonsumsi oleh warga setempat. Itu yang saya sayangkan juga, mereka tidak konfirmasi ke saya, dan tiba-tiba sudah dibagi, jika tanya. Menurut Kades, bahwa hiu itu dipotong-potong di tempat lalu dibagikan ke warga yang hadir saat itu. Dipotong-potong sama mereka lalu dijadikan lauk, itu tur Kades saat dikonfirmasi tribungorontalo.com. Menurut Kades, bahwa hiu putih ditemukan di pesisir pantai Mootawa pada Rabu 30 Oktober 2024 sekira pukul 8 Wita. Jam 8 pagi baru masyarakat tahu ada hiu terdampar, di terangnya. Menurut warga, saat ditemukan hiu itu sudah tidak banyak bergerak. Hanya ekornya yang sesekali mengibas. Namun, karena tubuhnya sudah tersangkut di tanah dengan kedalaman yang rendah, ia pun kesulitan menjangkau wilayah tinggi. Karena itu, hiu putih itu pun langsung diamankan warga setempat. Seperti video yang viral berdurasi 18 detik, seorang warga mengikat hiu menggunakan seutas tali di bagian ekor. Sementara warga lain menyaksikan dari dekat sambil menariknya menuju ke pinggiran. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!